Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat sukses lancar jaya buat semuanya dimanapun berada ya Kita belajar bareng lagi di channel sederhana ini Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya Oke dan yang akan saya coba bahas di kesempatan kali ini Saya akan coba bahas atau review singkat ya sobat kreatif Untuk pemahaman pada pengoperasian cutting plasma Kita coba ulas juga beberapa bagian berbeda pada tiap mesin last Seperti mesin last MMA, mesin last MIG, TIG, dan mesin cutting plasma Yang akan saya coba review di kesempatan kali ini Agar kita jauh lebih paham ya tentang settingan dan tentang bagian-bagian di beberapa mesin tersebut Oke tanpa perlu berlama-lama lagi kita coba mulai saja ya dari pembahasan yang pertama Baiklah sobat kreatif untuk cutting plasma yang akan saya coba bahas disini Dari produk ijumi yang sekarang lagi gencar-gencarnya promo ya di pasaran Ijumi card 40 untuk tipenya untuk pada bagian dalam kemasan seperti umumnya ya sobat kreatif Kita membeli mesin last biasa ada kedoklas, palutra, kabel masa, buku panduan, kartu garansi, dan lain-lain Tapi tidak berarti mesin plasma ini bisa buat untuk pengelasan ya Meskipun di dalam kemasannya sesuai dengan pembelian mesin last biasa Kalau sobat kreatif mencari yang satu mesin bisa beberapa fungsi Buat last, buat cutting juga ya Bisa cari mesin lastnya yang sudah punya fitur mode yang lengkap Kalau tidak salah itu sudah ada keluar di pasaran ya sobat kreatif Hanya untuk mesin plasma ijumi ini sepengetahuan saya Dihususkan buat pemotongan saja karena tidak dilengkapi fitur-fitur tersebut Kalau pun bisa kita coba eksperimenkan menurut saya tidak dianjurkan ya Seperti halnya mesin last MMA, mesin last stick biasa juga bisa ya kita fungsikan untuk memotong Hanya untuk hasil dan akurasinya benar-benar jauh dari kata baik Dan tentunya kualitas mesin lama-lama akan menurun atau cepat rusak ya sobat kreatif Kalau kita gunakan sesuatu tidak dengan anjurannya Oke kita coba balik lagi ya Yang berbeda pada kemasan mesin plasma ini yaitu dari kabaltosnya Yang sekilas hampir sama dengan touch pada mesin last stick atau argon Kita coba bahas sedikit perbedaan beberapa touch pada mesin last ya Agar kita tidak salah beli Dan tahu mana touch buat plasma dan mana touch buat mesin lain ya sobat kreatif Baiklah sobat kreatif disini saya sudah siapkan beberapa kabel touch Selain touch khusus plasma ada kabel buat mesin last MMA, buat last stick, juga touch buat mig ya Untuk touch plasma ijumi cut 40 ini punya trigger di bagian bawah yang berwarna merah ya sobat kreatif Pada bagian ujung touch plasma ini kita coba buka dulu ya Tampilannya kurang lebih seperti ini Yang warna tembaga ini namanya elektron plasma ya Yang warna putih kecil bisa disebut ring plasma Terus ada nozzle plasma dan yang warna putih besar itu bisa disebut keramik plasma atau silk cup ya sobat kreatif Jadi urutan rangkaian touch buat plasma ini terdiri dari 4 bagian ya sobat kreatif Ada elektronoda, ring, nozzle, silk cup Perbedaan dengan touch mesin lastig otomatis Untuk suite penekan ada di bagian atas dan ada juga yang disetting di bagian bawah ya Pada bagian depannya dilengkapi valve kecil untuk menutup dan membuka gas ketika pengelasan berlangsung Untuk rangkaian dalam touch pada mesin lastig seperti yang bisa dilihat di videonya ya sobat kreatif Pada bagian belakang itu disebut dengan cup panjang ada juga yang pendeknya ya sobat kreatif Untuk menyesuaikan ukuran kawat tungsten atau elektronoda tingnya Sebagai pengunci jarum tungsten juga ya Di bagian dalam cup ini ada jarum tungsten dan yang warna tembaga itu disebut dengan kolet pada lastig seperti ini Di bagian depan seperti pada ujung touch plasma Di touch ting juga memakai silk keramik seperti ini dan yang terakhir di dalam silk keramik ada namanya body kolet ya Ini untuk rumahan kolet yang terpasang di jarum tungsten Bisa dipahami ya sobat kreatif Dan seperti inilah perbedaan rangkaian di keduanya Terima kasih telah menonton! Oke sobat kreatif jika barusan perbedaan antara touch plasma dan touch lastig ya Sekarang kita lihat perbedaan dengan touch mic dan MMA ya sobat kreatif Untuk rangkaian touch pada mic di bagian depan ada namanya nozzle mic ya Lalu di bagian dalam yang saya buka namanya contact tip Setelah contact tip ada yang namanya tip holder ya Rangkaian pada mic sendiri tidak sebanyak pada rangkaian touch stick atau plasma Dan yang hampir sama disini adalah dari tigre micnya dan plasma yang hampir berposisi sama ya di bagian bawah Untuk rangkaian touch MMA sendiri yang paling simpel seperti ini tanpa rangkaian panjang hanya jepitan yang biasa dari bahan tembaga dan kuningan langsung terhubung dengan kabelnya ya Seperti ini sobat kreatif insyaallah sudah jauh lebih paham untuk polaritas kabel MMA Inilah beberapa perbedaan di antara yang saya coba perkenalkan barusan ya sobat kreatif Mudah-mudahan setelah nonton video ini sobat kreatif yang sama-sama belajar seperti saya tidak salah beli bagian untuk mesin lastnya Mana nozzle buat mig, mana buat tig dan plasma sudah tahu ya Juga cara rangkaiannya seperti apa Untuk bagian ujung belakang kabel touchnya sobat kreatif bisa perhatikan perbedaan pada videonya Antara touch plasma, mig, MMA dan tig seperti apa ya sobat kreatif Untuk pada plasma sendiri ada 3 jalur ada sweet touch, plasma touch dan kabel negatif atau masap pada mesinnya Sedangkan untuk tig ada 4 jalur yang terdiri dari air konektor, flu, kabel negatif dan positif Lanjut pada jalur untuk mig sendiri biasanya sudah disatukan dalam 1 jalur ya sobat kreatif seperti ini Jadi hanya ada 2 jalur polaritas dan jalur songket touchnya Untuk pada MMA sendiri sobat kreatif insyaallah sudah jauh paham ya lebih dari saya Hanya ada 2 jalur terpisah polaritas negatif dan positif Oke dan terus bagaimana cara pengaplikasiannya jalur tersebut pada masing-masing mesin lastnya Saya coba sempatkan untuk menjawab pertanyaan yang paling banyak sekali ditanyakan untuk masalah ini ya di channel saya Cara pemasangan atau penempatan polaritasnya seperti apa Sebetulnya hal ini sudah saya bahas dan praktekan langsung ya di beberapa video saya Tapi saya akan coba perjelas kembali di kesempatan kali ini Untuk pada plasma yang pertama kita bisa ikuti songket yang terdapat pada mesin lastnya Untuk jalur flu kita tempatkan di songket flu Untuk kabel masa kita tempatkan di songket masanya ya cukup mudah sobat kreatif Untuk pemasangan pada pengelasan ting kita sama ikuti juga ya jalur yang ada pada ujung kabel Sesuaikan dengan songketnya Nah dan untuk polaritas negatif atau masa kita pasang di songket positif seperti ini ya Jadi kebalikannya Untuk pemasangan kabel selanjutnya pada mesin lastnya Kabel polaritas yang terdapat pada mesin bisa kita pasang di songket Negatif dan untuk polaritas masa kita pasang seperti pada mesin lastnya yaitu di positif atau plusnya ya Yang terakhir untuk pengelasan MMA sepertinya sudah banyak yang tahu ya sobat kreatif Kita pasang sesuai pada songketnya Kabel stick di songket positif kabel masa di songket negatif Insya Allah sudah bisa dipahami ya sobat kreatif untuk penempatan kabel polaritas pada tiap mesin lastnya Baiklah kita lanjut pada tema utama kita dan inilah unit ijumi cutting plasma 40 Untuk tampilan bagian panel depan pada mesin last cukup simpel ya sesuai dengan fitur yang disuguhkan tidak banyak penambahan untuk mode-mode lain Tiga buah lain pada ujung sebelah kiri paling atas indikator power ya bagian tengahnya cutting indikator paling terbawah ada overheating indikator Di bagian kanannya terdapat knob potensio untuk settingan arus atau ampere dengan minimal 15 dan maksimalnya di angka 40 Lanjut pada bagian bawah sebelah kiri ada songket kabel masa Bagian tengah songket plug ya yang sebelah kanan ada konektor touch mesin plasmanya Sudah dilengkapi penutup otomatis seperti ini ya sobat kreatif Jika kita lepas kabel touchnya posisi songket konektor akan tertutup dan aman dari debu dan lain-lain untuk keamanan Lanjut pada panel bagian belakangnya ya seperti yang bisa dilihat ujung sudut bagian kanan ada suite on off untuk menyalakan dan mematikan mesin Yang sama ya seperti konektor touchnya ada penutupnya juga berbahan plastik fleksibel Cukup keren ya sobat kreatif Sebelah kirinya sudah terpasang regulator filter angin seperti ini dan ini bawaan mesin plasmanya ya Bagian bawah dan bodi samping seperti umumnya mesin last Terdapat lubang blower atau kipas seperti yang bisa sobat kreatif lihat ya Oke kita coba lihat spek mesin last ini Di sini yang tertera pada panel bagian atas dan buku panduan mesin plasmanya Mesin ini untuk tegangan atau frekuensinya di 220V 50-60Hz Untuk outputnya di minimal 15 sampai maksimal 40 ampere Lati cycle nya 15% ya Untuk mode kontrolnya sudah keren dengan IGBT inverter Air pressure 0,4 sampai 0,5 MPa Maksimal potongnya di ketebalan 12 mm Hanya untuk hasil rekomendasi baik di ketebalan 6 mm ya sobat kreatif Untuk kabel polaritas masa sangat disayangkan disini ya dan nanggung hanya mempunyai panjang 100 cm saja Dengan kualitas penjepit standar dan untuk kabel tosnya mempunyai panjang di 250 cm cukup panjang ya kebalikannya Kabel masanya ya sobat kreatif Di kemasan mesin plasma ini kita sudah dapatkan cadangan beberapa elektroda plasmanya Baiklah sobat kreatif itulah beberapa detail yang bisa saya uraikan untuk mesin plasma cut 40 dari ijumi ini Jadi sudah tidak penasaran lagi ya sobat kreatif Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kerja apakah kita memerlukan alat potong plasma seperti ini dalam kerjaan kita di bengkel Ini sedikit pengetahuan yang bisa saya sempat uraikan ya Yang siapa tahu bisa bermanfaat untuk semuanya Untuk pengoperasian mesin plasma seperti ini khusus untuk yang belum pernah pakai Akan memerlukan latihan penyesuaian dari gerakan pengaturan berapa bar angin yang akan dipakai pada tiap ketebalan media yang akan dipotong Yang harus sesuai tentunya dengan ampere yang dipakai ya sobat kreatif Waktu pengoperasian usahakan tosnya tetap laju stabil mengikuti tembusan hasil potongannya agar menghasilkan potongan yang halus dan baik ya sobat kreatif Semakin tipis yang dipotong semakin sulit mendapatkan potongan yang bersih Semakin tebal media yang dipotong maka semakin besar arus yang dibutuhkan ya untuk mesin plasma ini Sedikit dalam praktek saya ya sobat kreatif di lapangan Mesin plasma ijumi ini rekomendasi dari saya minimal daya yang harus disiapkan di 2200 watt untuk hasil yang stabilnya ya Karena pengoperasian mesin plasma seperti ini membutuhkan arus atau daya yang stabil cukup besar Terus ikuti jarak atau atur panjang yang direkomendasikan Untuk penggunaan pemotongan plat yang cukup tebal ya sobat kreatif agar tidak terjadi overheating yang akan mengakibatkan mesin mati sementara Untuk menjeda kembali ke suhu yang dingin ya Intinya semua alat apapun itu kita yang perlu menyesuaikan terlebih dahulu Dan benar-benar paham dengan alat yang akan dipakai Dari tiap fitur dan settingannya agar kita semuanya bisa meringankan setiap kesulitannya ketika praktek Dan agar kita terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan yang kebanyakan disebabkan dari kurangnya pengetahuan pada alat yang dipakai ya sobat kreatif Jadi tetap hati-hati tetap bertanya ya pada ahlinya Oke dan saya ambil mesin plasma ijumi ini di samping harga yang ekonomis Dan plasma ini bisa memakai kompresor kecil ukuran 24 dan 26 liter Karena kebutuhan di bengkel saya tidak ada kompresor yang besar ya Tidak memerlukan kompresor yang besar Jadi mesin plasma ini masih bisa dioperasikan Dan kebetulan kebanyakan produksi di pembuatan alat-alat manual custom Yang banyak melibatkan pemotongan plat-plat cukup tebal Jadi alat plasma ini akan cukup bermanfaat di tempat saya Dan akan menghemat mata gerinda yang biasa saya pakai ya sobat kreatif Jadi saya balikan lagi sama sobat kreatif semuanya Ketika kita beli apapun bisa kita sesuaikan fungsinya terlebih dahulu Bermanfaat besar atau tidak alatnya untuk kita punya di bengkel ya Bisa dipahami ya sobat kreatif Oke dan yang bisa saya sempatkan di bagian terakhir ini Untuk yang sering menanyakan kenapa mesin last 450w masih jeglek ya di daya 900w Seperti yang sering banget saya jelaskan di beberapa video saya Mesin last beroperasi dengan mengandalkan kestabilan arus Maka akan tidak berlogika ya sobat kreatif ketika mesin last 900w saja Masih membutuhkan daya di stabil di 1300w lebih untuk pengoperasian dan kestabilan pengapiannya Sedangkan mesin last 450w harus bisa stabil di daya 900w Jadi intinya ketika kita beli mesin last 450w tapi mau stabil di 900w akan sangat tidak wajar ya Mungkin di ampere kecil akan bisa berjalan sesuai Tapi ketika ampere naik dengan ketebalan media last naik Dengan pengelasan panjang tanpa jeda arus akan melebihi setengah lebih dari watt yang tertera di mesin lastnya Makanya akan tetap jeglek ya sobat kreatif karena kurangnya daya Jadi mesin last 450w minimal daya yang dibutuhkan di 1300w hanya terbatas di ampere dan pengelasan besar ya sobat kreatif Sama saja dengan mesin last yang 900w daya minimal di 1300w hanya sama terbatas ya di ampere-ampere besar Antara mending mesin 450w atau 900w kalau saya pribadi ya Mending 900w karena sama-sama membutuhkan minimal daya di 1300w Kelebihannya ampere besar untuk pengelasan media tebal masih mampu dengan kematangan yang baik Dengan catatan ya daya listrik di 2200w Jadi daya watt yang stabil yang berpengaruh besar pada pengoperasian mesin last Skill teknik kita handal akan sia-sia ya sobat kreatif Pada pekerjaan jika fasilitas utamanya yaitu daya wattnya yang tidak memadai terkhusus pengoperasian pada mesin last Kita akan pusing sendiri ya untuk mengoperasikannya Jika memaksakan hal tersebut ya sobat kreatif Oke sobat kreatif maafkan dari ceteknya pengetahuan saya Dari sempitnya pilihan dari tiap kata yang keluar dari lisan saya Banyak singgungan banyak yang membingungkan Harap bisa dimaklumi ya untuk semuanya Beginilah ketika amatir yang sedikit ilmu berusaha menjelaskan dan praktek di depan publik Tapi semoga sedikit yang bisa disempatkan kali ini bisa bermanfaat besar buat sobat kreatif dimanapun berada ya Jadi kobar semangat besar untuk tetap berkarya dalam hal apapun amin Ragu masih bisa kita tanyakan salah masih bisa kita perbaiki Lebih tidak perlu kita sombongkan kurang masih bisa kita isi ya sobat kreatif Karena kesalahan besar biasanya dari tidak adanya keinginan dan keingin tahuan orangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!